Pilihan bekerja dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, kayaknya bakal jadi trend deh, menyusul kebijakan perusahaan yang meminta karyawan untuk full WFO. Sebagian orang happy sih dengar kabar ini, tapi sebagian orang juga udah nyaman bekerja dari rumah. Kebijakan ini menuai beragam respon, termasuk keputusan untuk resign. Oh iya, kenalin, aku Deste. Aku sendiri udah hampir 2 tahun ini WFH. Pandemi memang mengubah kebiasaan hidup, yang tadinya bangun pagi buat siap-siap ke kantor, sekarang tinggal selangkah menuju meja kerja. Kalau kantor nerapin sistem full WFH, gimana ya? Kalau untuk work from office, to be honest menurut aku kalau itu lebih mudah justru, karena kita sudah beradaptasi dengan situasi seperti itu kan udah cukup lama gitu ya. Better WFH aja sih, karena kebetulan pekerjaan aku tuh sebenarnya I can do it from anywhere. Kalau di kantor sebenarnya mewajibkan kita untuk WFH, jadi memang bekerja dari rumah. Tetapi buat saya pribadi, saya ya itu tadi, saya butuh interaksi dengan teman-teman yang ada di kantor. Kalau di rumah tuh aku agak lebih mager gitu, banyak godaan untuk magernya kalau di rumah gitu, kalau WFH. Kalau misalnya WFO, menurut aku kalau WFH tuh aku lebih produktif gitu. Apa sih trigger kamu untuk resign di saat kantor mulai menerapkan full WFH? Yang trigger itu sebenarnya salah satunya itu adalah, yang pertama tuh adalah anak-anak gitu ya. Ketika kita punya waktu bersama-sama cukup lama gitu, ada terbersih gitu loh bahwa, oh ternyata selama ini banyak ya waktu yang harus terbuang gitu. Ketika kita memang harus bekerja dari kantor gitu. Kemudian, kebetulan anakku yang nomor 2 itu kan juga special needs gitu ya. Justru kita menyadari bahwa ketika aku lumayan banyak waktunya di rumah, itu perkembangannya juga cukup signifikan gitu. Melihat bahwa banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang bisa mengejar mimpinya dari rumah. Sebenarnya dari time management juga, dari time management berarti itu kan berhubungan juga dengan job desk atau kayak pekerjaan aku seperti apa gitu kan. Ya so far sih, karena kita sekarang jauh lebih apa ya, kita bisa meeting di mana aja. Kayak, ya nanti gue meeting di sana sih, kenapa masuk ke kantor dulu gitu kan. Di Indonesia sih belum ada ya survei berapa banyak karyawan yang resign, kalau kantor udah gak fleksibel lagi. Tapi kalau di Amerika Serikat, ada jutaan karyawan dan tren ini dinamakan The Great Resignation. Tren ini udah diramalkan oleh Anthony Clotz, seorang associate professor of management dari Texas A&M University. Oke, di Amerika Serikat, 40% karyawannya akan mencari kantor baru. Berarti mayoritas masih mau stay dong? Tim women juga bikin survei di Instagram stories. Ternyata mayoritas memilih untuk gak papa balik lagi full WFO. Karena... WFH itu seperti menghantui gitu. Jadi, semakin banyak kerjaan-kerjaan dan jam kerjanya semakin tidak terkendali nih. Aduh, gak mungkin ya. Kayaknya aku resign soalnya aku gak punya privilege. Aku harus ngebayangin keluarga aku, mama, papa, oma. Dan kemudian aku juga harus nabung buat masa depan juga untuk mungkin mimpi-mimpi aku ke depan. Trend The Great Resignation sepertinya gak akan terjadi sih di Indonesia. Selain karena alasan yang sudah di-sharing oleh Elizabeth dan Karen, ini loh secara garis besarnya. Yang pertama, karyawan yang resign dan auto pengangguran gak mendapat jaminan sosial dari negara. Kedua, meski pandemi COVID-19 mulai pulih, tapi dampaknya masih terasa bagi perekonomian Indonesia. Ketiga, yang bikin deg-degan selama pandemi. Itu PHK. Tahun 2020 lebih dari 2,1 juta karyawan yang di-PHK dan dirumahkan. Terus, gimana dong kalau kita udah nyaman kerja dari rumah, tapi bentar lagi wajib kerja dari kantor? Ketanya teh Anissa, ah, seorang Certified Financial Planner yang juga pernah ngalamin case kayak kita. Ada gak sih solusi untuk buat mereka yang ingin resign di saat pandemi begini? Apalagi di tengah pengangguran dan PHK yang masih mengancam. Yang pertama adalah uang tentunya, karena kita kan kerja demi uang ya. Maksudnya ketika ada orang bilang, enggak kok aku kerja demi aktualisasi diri, demi apa yang mungkin iya. Tapi banyak juga orang yang kerja demi uang gitu ya, termasuk aku. Jadi uang adalah salah satu kekhawatiran aku nih. Gimana kalau ngerti aku gak punya uang, gimana kalau ternyata penghasilan aku tuh jadi tidak tetap dan gak bisa menutupi kebutuhan bulanan aku gitu. Aku tuh cuman gak sanggup gak punya penghasilan untuk senang-senangku sendiri gitu loh. Dan itu kan sebenarnya gak apa-apa ya, valid-valid aja gitu. Khawatiran kedua adalah, aku siapa kalau aku bukan tim bekerja gitu? Aku siapa kalau aku bukan karyawan? Ternyata itu berat ya, ternyata itu harus dipikirkan ulang karena selama ini peranku sebagai karyawan itu sangat melekat dengan diriku gitu. Makanya aku jurnaling, aku tulis hal-hal yang, Selama ini aku siapa sih? Aku tuh ingin dikenal sebagai apa? Lalu aku, kekhawatiranku tuh sebenarnya apa gitu. Jadi aku tulus, jadi memang ada kontemplasi emosi yang juga dijalani dulu gitu. Sampai akhirnya memutuskan resen. Jadi nah level cukupnya ini deh yang kamu harus ditulis baik-baik. Gak cuma dibayangin, gak cuma dirasain, tapi ditulis, bikin tabel, bikin file excel sendiri. Sebenarnya selama ini gajiku tuh larinya kemana gitu. Kalau ternyata gaji kamu larinya untuk menanggung orang tua, menanggung adik gitu ya. Menanggung orang-orang di luar keluarga kecil kamu. Nah sebaiknya kamu kerja deh. Kamu cari cara deh untuk me time, untuk menarikan diri lah dari burn up. Mau kita WFH atau WFO, pasti ada burn out-nya. Itu tuh aku burn out-nya sampai daya burner kayak apa ya. Iya banget tidur ya, aku pikirin aku pasti pekerjaan gitu. Di sela-sela itu dibarengin dengan kayak misalnya, apa namanya mbak dirima, gue hari ini masa kapan? Lalu nanti anak-anak nanya bantuin tugasnya atau homeworknya, nah itu yang bikin aku burn out. Aku menyadari bahwa ada satu satu session yang hilang justru gitu. Yang dimana yang harusnya itu yang paling penting. Jadi punya waktu untuk diri sendiri gitu. Jadi bentuk luapan emosi aku itu marah-marah sama nangis. Kalau marah itu biasanya aku udah gak bisa nahan emosi gitu. Ternyata karena burn out yang disebabkan oleh diri sendiri. Dimana kayak merasa capable untuk menjalani semuanya dalam satu waktu yang sama. Ya akhirnya tiba lah tuh dimana harus memilih gitu kan. Tersnya harus memilih mana nih yang sustain untuk ke depan gitu. Gimana aku dapet clarity, ya it took my time, bener-bener kayak kembali lagi menghitung, menghitung dan menimbang. Terus apa yang udah aku kerahin di sini, apa yang udah aku dapet, dan apa yang akan aku dapet kalau aku masih di sini-sini aja gitu kan. Dengan feel yang sama gitu. Tekanan waktu bener-bener full WFH tahun lalu. Itu kan karena aku memang kerjakan target ya gitu. Itu sempat yang stress banget, gimana nih target, gimana nih kerjaan, sempat kayak gitu. Tapi bisa dilewatin sih sampai sekarang survive. Hah seru banget dengerin story-nya Amanda, Lethasha, Elisabeth, Karen, dan juga Teh Anissa. Jadi kamu di mana? Lanjut full WFO atau resign? Terima kasih telah menonton!